Intro Setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu, salah satu rumah peduli di Bilangan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan selalu ramai oleh anak-anak usia 5 hingga 16 tahun. Mereka datang untuk belajar berhitung, membaca, menulis hingga berbahasa Inggris. Mereka adalah anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang berasal dari keluarga tak mampu yang ingin mendapatkan sebuah pendidikan guna mengejar cita-cita mereka. Sebanyak 30 hingga 40 anak datang menghampiri rumah sederhana ini untuk menimba ilmu. Dengan kedatangan dua tenaga pengajar, proses belajar-mengajar berjalan menyenangkan. Terkadang, rombongan mahasiswa pun datang berkunjung untuk belajar bersama anak-anak. Untuk dapat belajar di sini, anak-anak hanya perlu membawa alat tulis. Sedangkan bahan pembelajaran lainnya, seperti meja, kursi, dan buku penunjang lainnya telah disediakan. Jadi awalnya kita bulusukan, seperti itu, bulusukan cari-cari awalnya untuk kita wira usaha, seperti itu, kita ketemu lapak-lapak pemulung yang ternyata disitu banyak banget anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang belum pernah sekolah sama sekali, dan memang di bidang pendidikannya belum rata. Rumah peduli berjalan karena dukungan donatur. Setiap anak yang putus sekolah di rumah peduli akan mendapatkan beasiswa dari donatur yang disebut KKASU. Program KKASU telah memberikan dampak nyata, karena sebagian anak-anak putus sekolah yang berasal dari daerah dapat melanjutkan melalui sekolah kejar paket. Kalau untuk yang tadinya nggak sekolah, tadinya sekolah di kampung, terus ke Jakarta malah nggak sekolah, akhirnya kalau mereka yang harusnya udah lulus SD itu kita bantu di sekolah paket, Kak. Jadi kejar paket, bentuknya ujian kejar paket untuk bisa mendapatkan ijasa SD, seperti itu, Kak. Jadi yang putus sekolah di SD itu kita lanjut ke tingkat SMP, melalui sekolah paket A, yaitu kesetaraan untuk SD. Rizka Desya Diora, Hendra Mahendra, Daai TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!